Hi guys, balik lagi sama aku Indri, jadi di video kali ini aku akan buat video tentang skincare Shopee Haul Karena ada beberapa dari kalian yang udah request video ini ke aku, jadi akhirnya aku memutuskan untuk buat ini untuk kalian Nah sebelumnya beberapa produk ini udah pernah aku pake dan ini merupakan repurchase aku Karena menurut aku produknya tuh bagus banget dan juga worth it banget untuk dibeli Dan beberapa produk lainnya itu adalah produk yang baru mau aku coba Karena aku liat reviewnya tuh bagus-bagus, mungkin bisa cocok di aku Sebelumnya yang belum subscribe di channel ini jangan lupa subscribe di bawah sini dan juga nyalain lonceng notifikasinya So without further ado, let's get start this video Guys, jadi kondisi kulit aku saat ini tuh adalah kering dan juga sensitif Hidung aku yang bagian sini itu kayak sering banget merah dan sampe ngelupas gitu loh guys Nah untuk kalian yang punya kulit kering dan sensitif mungkin bisa cobain produk-produk yang akan aku bicarakan sekarang Guys, jadi produk yang pertama kita mulai dari sabun cuci muka atau cleanser Di sini aku pake dari Senka Perfect Whip Si Senka ini udah gak perlu diragukan lagi, reviewnya udah banyak banget Dan aku sendiri udah cobain dan aku udah purchase 6-7 kali selama kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun aku pake ini Karena ini tuh bagus banget di kulit aku, kulit aku yang kering, bahkan pake ini tuh gak kering sama sekali Kulit muka aku rasanya tuh kayak plump dan juga lembut banget kalo misalnya aku bisa cuci muka pake ini Nah Senka ini adalah anak perusahaan dari Shiseido Group Dan harganya menurut aku cukup affordable untuk sabun cuci muka sebesar ini Harganya cuma Rp50.400.000, kemarin lagi diskon Aku beli di Shopee Official Store dari Senkanya sendiri Dan konsistensi dari Senka ini tuh bener-bener tombol banget Karena kelebihannya itu adalah ketika kalian kasih air sedikit dan juga kalian balurin di tangan, itu akan jadi busak Kalo tangan kita yang langsung megang ke kulit, itu pasti akan lebih harsh atau lebih kasar Jadi kalo kita buat foam dari tangan kita, kemudian kita taro di bagian muka kita, itu pasti akan lebih lembut, gak banyak tekanan di bagian muka Jadi kulit kita gak gampang keriput guys Nah barang yang kedua, ini aku mau kasih tau ke kalian, ini adalah magic banget Ini adalah Bubble Maker Aku akan tunjukin ke kalian, Senka ini kalo misalnya pake Bubble Maker, dia akan buat busa atau foam yang bener-bener tebal banget dan bagus banget Jadi pertama kalian buka kayak gini, terus dia ada pressnya disini dan juga ada tutupnya di atas, biar busanya itu gak mana-mana Guys, jadi harga dari Bubble Maker ini ada Rp28.000 Sekarang aku langsung praktekin aja kali ya guys Buka dulu Senkanya, kalian masukin kira-kira 2 cm, seginilah ke dalam sini Terus kalian tuang air sedikit aja, dari campuran Senkanya Jadi kira-kira kayak gini Kemudian kita masukin alatnya kayak gini, masukin ke dalam Dan bagian atas yang ini tuh buat tahan, biar gelombongnya gak kemana-mana Kemudian langsung aja kita press kayak gini Berkali-kali Oke kita buka, liat guys Dia akan jadi foam yang tebal banget disini Kalian bisa liat, kita ambil foamnya Foamnya tuh tebal banget Ini yang akan kita pake untuk muka kita Nih kayak gini Dengan foam yang setabel ini, kita taro di muka kita Pasti ada gap antara tangan kita sama muka kita Jadinya foamnya yang akan bekerja ke bagian muka kita tanpa tekanan yang kuat Oh iya guys, aku birat bag cuci muka dulu ya Guys, jadi aku udah cuci muka dan juga jedai rambut aku Karena aku gak punya bando Nah setelah aku cuci muka, biasanya aku tuh pake toner Dan toner yang aku pake udah mau habis Jadinya aku mau cobain toner terbaru Yaitu dari Hatomugi Skin Conditioner Mungkin kalian udah banyak banget yang cobain produk ini Rata-rata sih aku liat reviewnya tuh bagus-bagus Dan aku tuh udah sering banget liat produk ini Di Guardian atau di Watson gitu Tapi hati aku tuh belum tergerak untuk cobain Dan akhirnya aku cobain juga Dia itu produknya 500ml Jadi tuh banyak banget Dan ternyata bukan cuma untuk wajah aja Dia juga bisa dipake untuk badan guys Nah untuk kalian yang gak suka wangi-wangian Cocok banget pake ini Karena ini tuh fragrance free Atau gak ada wanginya sama sekali Dan aku bingung banget guys Jadi kemarin tuh aku nyari toner ini di Shopee Dan rata-rata habis guys Bener-bener sold out Dan akhirnya aku nemuin satu online shop Dia tuh emang lebih mahal dibandingkan dengan online shop lain Tapi akhirnya karena aku pengen banget cobain Aku beli Aku beli di harga 135 ribu Dan kalian bisa liat ini Ini rada penyok gini Kayaknya sih karena pengiriman ya guys Tapi untungnya produknya aman Gak bocor sama sekali Terus untuk kalian yang beli ini Kalian liat disini Ini tuh tulisannya 21 Januari 2020 Nah karena aku gak mau suku uzun Aku cari dulu di internet Maksud di bawah ini tuh apa Ternyata tanggal di bawah ini adalah tanggal produksinya Jadi ini bener-bener baru banget di produksi Dan akhirnya nyampe di tangan aku Dan kalian bisa pake produk ini tuh Dengan berbagai cara Yang pertama kalian bisa langsung tuangin aja Kalian pake jadi toner biasa Atau kalian bisa taro di kapas Terus ditempel di wajah kalian Untuk compress gitu loh guys Atau kalian bisa masukin ke botol Yang kayak botol kecil Yang bisa disemprot Sebagai mist gitu Nah kali ini aku kan aplikasiinnya itu Pake kapas Kayak gini guys Dia itu konsistensinya cair banget ya guys Tuh Kayak air gitu Nah disini udah basah Terus aku tap-tap di muka aku Jadiin toner Segar banget sih guys rasanya Semenjak aku semakin tua Aku tuh makin takut banget Pake skincare itu Yang kayak digesek-gesek gitu loh guys Karena semakin banyak gesekan di kulit Lebih gampang muncul kerutan Nah sisa dari produk ini Mungkin akan aku compress gini guys Setelah aku compress Rasanya muka aku tuh segar Dan menurut aku toner ini tuh ringan banget untuk wajah Jadi kalo mau kalian pake untuk morning routine Atau night routine itu masih santai banget sih Guys jadi biasa habis aku cuci muka Dan aku pake toner Next adalah aku pake Moisturizer Ini adalah prinya Kalo misalnya kalian beli Hatomugi skin conditioner tadi Oke guys akan langsung aku coba Dia itu watery banget disini Dia itu bentuknya kayak gini Kayak gel gitu Aku aplikasiin aja di wajah aku langsung Karena dia itu gel based Jadinya lebih ringan untuk wajah Dan lebih gampang diserap Kalian aplikasiinnya tuh pelan-pelan aja guys Jangan kasar-kasar sama muka kalian Guys jadi udah aku aplikasiin Mukanya jadi pump Dan disini aku tuh gak kering Dan gak ngelupas-ngelupas gitu Cuman aku gak tau ya ini efeknya kira-kira berapa lama Kita lanjut ke produk selanjutnya Untuk menutrisi lebih dalam lagi muka kita Itu kita butuh serum Nah serum kali ini aku cobain dari Katia Miracle Drop Serum ini udah aku cobain kurang lebih satu minggu Dan menurut aku sih cocok banget ya di aku Setelah kalian pake serum ini Kulit kalian tuh langsung lembab Tapi sama sekali gak kris Jadi kalian kalo pake ini Rasanya tuh kayak ketarik Jadinya muka kalian terasa lebih kencang Tapi gak kering gitu Konsistensinya tuh tebal banget Kayak gini Dan dia ada bulir-bulir emasnya di dalam Menurut aku aku tuh cocok banget Pake serum ini Muka aku jadinya lebih glowing Dan juga muka aku gak gampang ngelupas gitu Karena kering Dan yang aku suka lagi Dia itu gak lengket di muka Padahal konsistensinya itu kental banget Dan harga serum ini tuh Rp89.000 Untuk serum menurut aku ini murah banget sih Dan kalian bisa liat bulir Goknya tuh banyak banget disini Nah masih di produk Katia Aku juga cobain si eye serumnya Ini kayak gini bentuknya Guna dari eye serum ini adalah Untuk mengurangi kerutan Dan juga kantong mata Kenapa aku milih untuk pake eye serum Kalian bisa liat disini Ini aku tuh hitam banget Karena aku sering banget bergadang Jadi yaudahlah aku cobain aja Guys jadi dia konsistensinya Mirip sama serumnya Tapi dia lebih cair Langsung kita balurin di bawah mata Untuk first impression menurut aku Enak dipake Baunya gak nyengat Dan juga ringan gitu lu di mata Nah untuk efeknya Aku belum bisa kasih tau sekarang Karena aku juga baru banget cobain produk ini Untuk eye miracle serum ini Harganya tuh Rp69.000 Jadi menurut aku worth it banget Untuk kalian coba Ini tuh termasuk banyak banget Untuk dua mata kalian yang kecil Ini udah lebih dari cukup Dan bisa dipake berbulan-bulan Guys jadi untuk produk terakhir dari muka Aku pake Saint Eyes Ini tuh yang Oatmeal Scrub and Mask Ini aku udah pake Repurchase yang ketiga Dan menurut aku Wanginya enak banget Efeknya bagus banget Sekali kalian pake Muka kalian tetep halus Tapi sel kulit matinya tuh Kayak keangkat gitu loh guys Sekarang kan dia juga mengandung Bulir-bulir scrub dari Oatmeal Disini dia ada tulisan Exfoliation factor-nya Ini gentle Bulir scrub-nya itu halus banget Tapi kalo kalian butuh yang lebih lagi Disini ada yang moderate dan deep Kalian bisa cobain yang apricot Atau yang varian lainnya Ini tuh udah dijual dimana-mana guys Affordable banget Dan kalian bisa beli di Wetson atau Guardian Pasti juga udah jual Dan aku beli ini tuh lagi diskon Ini aku beli dari Unilever Indonesia Dia harganya Rp54.600 Ini Rp170.000 Jadi cukup besar Sebesar telapak tangan aku Dan kalian bisa pake Berbulan-bulan juga Ini gak akan habis Apalagi kalo scrub kan Gak setiap hari kita pake ya guys Jadi aku rekomen banget Ini ke kalian Kalian juga bisa liat review lainnya Ini tuh bagus banget Dan cocok banget Untuk kulit yang kering Setelah kita ngomongin Masker yang harus di aplikasikan Sekarang adalah Saatnya untuk sheet mask Disini aku beli Banyak banget sheet mask Karena ini juga repurchase aku Yang udah keberapa kalinya Aku gak tau Karena aku cocok banget sih Sama produknya sih Medihill Kalo aku pake produk ini CT3 ini Pasti muka aku tuh Lebih glowing Dan jerawat yang mau muncul Tuh kayak gak jadi muncul gitu Malah kempes gitu loh guys Jadi menurut aku Worth it banget Untuk beli ini Ini aku pesen langsung Dari Korea Jadinya harganya tuh Lebih murah Cuman pengirimannya cukup lama guys Dan dia juga kasih aku Dua free ini Selain dari Medihill Aku juga suka sheet mask Dari Innisfree yang ini Gunanya itu untuk brightening Dan juga ini untuk smoothing gitu loh guys Jadi tekstur kulit kita itu Lebih halus Dan juga lebih cerah Nah ini adalah sheet mask terakhir yang aku beli Ini adalah sheet mask dari St. Ives juga Aku juga kurang tau cara baca yang bener Ini adalah varian apricot Aku udah pernah cobain yang oatmeal Dan menurut aku worth it banget guys Ini tuh enak banget Halus banget di muka Wanginya Wangi oatmeal yang waktu itu aku coba Rasanya pengen aku makan Itu masker Enak banget Tapi yang ini kayaknya juga wanginya segar banget Harganya Rp31.000 Nah disini Unilever Indonesia tuh lagi diskon Jadi cuman Rp23.000 guys Jadi untuk kalian yang mau beli jangan lupa klik link di bawah sini Langsung cobain ini Oke? Setelah kita selesai di dunia permukaan Perwajahan ini Kita masuk ke dunia bibir guys Nah dari produk bibir aku cuman beli satu aja Ini tuh dari Innisfree Dia itu lip sleeping mask Gak bisa popos Jadi aku langsung buka aja Seperti biasa Aku beli yang canola oil Bentukannya tuh kayak gini Dan pas dibuka Dia ada penutupnya kayak gini Jadinya berarti masih steril lah guys Nih guys kayak gini Oke langsung kita coba aja Aku suka banget aplikasiin untuk bibir tuh pake jari manis guys Gak tau kenapa Oke kita coba Wanginya emang gak seenak itu sih guys Tapi hasilnya Aku kasih first impression Ini melembabkan banget Dan menurut aku ini tuh oil base Jadi pas kalian aplikasiin Berminyak gitu loh di bibir kalian Menurut aku Kalau misalnya untuk sleeping mask Oil base itu adalah the best Karena dia akan stay lebih lama Di bagian permukaan Di mukosa bibir Dan dia akan melembabkan bibir tuh seharian gitu Selama kita tidur Guys untuk harganya ini lagi diskon Jadi Rp79.000 Awalnya itu dari Rp99.000 Dan si lip sleeping mask ini tuh gede banget guys Ini tuh 17 gram Karena bibir kita cuma satu Ini bisa kalian pake bahkan sampai setahun sih menurut aku Jadi lebih dari cukup Beli satu ini aja udah gak usah beli yang lain lagi Oke guys jadi segitu dulu Haul dan juga mini review dari aku Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel ini Kalau kalian suka videonya And I'll see you in my next video Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.